Hai Sir People, aku Tias. Hari ini aku bakal jelasin cara membuat undangan digital yang gampang banget buat pemula. Udah gak sabar? Tonton terus video ini ya! Hari gini masih pake undangan cetak, udah gak jaman. Soalnya gak perlu diragukan lagi undangan digital membawa banyak manfaat. Pertama, hemat waktu dan biaya. Pemilik acara jelas super sibuk selama proses persiapannya. Nah, dengan undangan digital, kalian bisa memangkas waktu dan biaya karena tidak diperlukannya proses printing ataupun pengiriman. Kedua, bebas kustomisasi. Karena adanya berbagai desain tools dan template, kalian bisa otak atik mulai dari layout, font, motion effects, sampai custom nama tamu undangan. Undangan kalian bakal terlihat makin unik deh. Ketiga, bisa mencantumkan informasi tambahan. Ruang pada undangan cetak itu terbatas banget. Kalau di undangan digital, kalian bebas mencantumkan berbagai informasi sedetail mungkin. Gimana also people? Tertarik beralih ke undangan digital? Yuk langsung kita buat bareng-bareng! Di tutorial ini, aku pakai WordPress karena ada banyak plugin dan template untuk membuat undangan digital. Dengan plugin dan template tersebut, proses membangun website undangan dijamin akan jauh lebih mudah. Pertama-tama, kalian harus menyiapkan layanan hosting. Kalau kalian belum berlangganan hosting, aku bakal kasih tahu panduan singkat cara memilih paket hosting di Niaga Hoster. Pertama, kalian bisa menuju ke halaman Niaga Hoster dan memilih paket hosting yang kalian inginkan. Tapi, supaya cara membuat undangan digital berjalan lebih mudah, aku sarankan kalian menggunakan WordPress Hosting. Soalnya, layanan hosting ini didesain khusus untuk penggunaan CMS WordPress yang lebih optimal. Di sini, aku pilih paket personal yang sudah punya fitur lengkap dan siap menampung hingga ratusan ribu pengunjung. Kalau pilih durasi 3 tahun, kalian akan dapetin diskon sebesar 75% loh. Tapi, apa perlu berlangganan hosting dengan durasi selama itu hanya untuk undangan digital? Jangan salah, setelah acara berakhir, kalian bisa banget memanfaatkan website tersebut untuk membuat blog atau bahkan menggantinya menjadi website bisnis. Misalnya aja, jasa pembuatan undangan digital. Nah, setelah memilih paket hosting, selanjutnya kalian perlu memilih nama domain untuk website. Domain adalah nama website kalian, misalnya aja undangannikah.com. Karena domain itu nama unik, maka kalian tidak bisa menggunakan nama domain yang sudah terpakai. Tenang, kalau kalian bingung saat memilih nama domain, ikuti aja tips ini. Tips pertama, pastikan nama domain singkat. Soalnya, nama domain yang pendek cenderung lebih gampang dibaca dan diingat. Berhubung domain dipakai untuk undangan digital, kalian boleh banget memakai nama kalian sendiri. Tips kedua, pastikan juga nama domain mudah diketik. Ini akan memperkecil kemungkinan tamu undangan salah ketik saat akan mengunjungi website undangan kalian. Untuk mengecek ketersediaan domain, kalian bisa menggunakan domain checker Niaga Hoster dan ketikkan nama domain yang kalian inginkan. Setelah itu, klik cek domain. Kemudian, Niaga Hoster akan mengonfirmasi ketersediaan nama website. Jika nama domain yang kalian pilih tersedia, klik tombol tambahkan ke card. Kalau hosting dan nama sudah terkonfirmasi, klik tombol review pesanan. Setelahnya, menuju proses pembayaran. Ada beberapa metode pembayaran yang tersedia dan bisa kalian lihat di sini. Sebelum klik check out, jangan lupa masukkan NH10 di kolom kode kupon ya. Karena kalian bisa mendapatkan tambahan diskon 10% untuk hosting dan domain dengan kode ini. Lakukan pembayaran kalian dan selesai! Kalian sudah berhasil menyelesaikan langkah awal dalam membuat undangan digital. Langkah berikutnya dalam cara membuat undangan adalah membuka dashboard WordPress. Di sinilah area di mana kalian bisa mengelola akun WordPress. Seperti memasang plugin, mengganti tema, mengunggah konten, dan masih banyak lagi. Untuk mengaksesnya, ada dua metode. Metode pertama, akses WordPress Management lewat member area Niaga Hoster. Lalu klik buka dashboard. Metode kedua, tambahkan kata wp-admin di belakang domain kalian. Misalnya, nama domain.com.wp-admin. Nantinya, kalian akan diarahkan ke halaman login website WordPress seperti ini. Kalau sudah masuk, akan muncul tampilan dashboard WordPress seperti ini. Sekarang, waktunya kalian mempersiapkan plugin yang dibutuhkan untuk membangun website undangan digital. Ada empat plugin yang perlu kalian pasang untuk membuat undangan digital, yaitu Elementor, Essential Add-ons for Elementor, URL Params, dan Starter Templates. Nah, langkah instalasinya cukup mudah kok. Caranya, klik plugins dan pilih Add New di sidebar dashboard WordPress. Cari plugin yang akan diinginkan di kolom pencarian. Kalau sudah ketemu, klik Install Now dan klik Activate setelah proses instalasi selesai. Ulangi tahap ini untuk menginstall semua plugin yang dibutuhkan ya. Di langkah ini, aku bakal jelasin cara pilih tema dan template untuk undangan digital. Kenapa sih kita harus install tema dan template? Tema WordPress itu bisa diibaratkan sebagai fondasi atau konsep keseluruhan website. Jadi, tema akan membuat website kalian tampil dengan desain yang konsisten. Sedangkan, template dibutuhkan untuk membantu kalian mempercantik tampilan undangan online tanpa perlu membuat layout dari nol. Lalu, gimana ya cara pilih tema dan template yang tepat? Aku punya tipsnya nih. Pertama, pilih tema yang mencerminkan tema atau style acara yang sudah dipersiapkan. Kedua, cari tema yang cocok dengan selera dan karakter diri kalian. Ketiga, pertimbangkan tamu undangan. Misalnya, kalian ingin membuat undangan digital untuk acara ulang tahun anak balita. Karena penerima undangan mayoritas teman sebayanya, maka pilihlah tema dengan warna cerah dan desain lucu yang disukai anak-anak. Keempat, hindari desain tema yang terlalu ramai. Sebab, tipe desain seperti ini hanya akan membuat undangan digital sulit dibaca. Di WordPress, ada ribuan tema dan template baik yang gratis maupun yang berbayar. Di tutorial ini, aku menggunakan tema WordPress gratis yaitu Astra. Untuk menginstall tema, pilih tab Appearance dan pilih opsi Themes di dashboard WordPress. Lalu, klik Add New untuk menambahkan tema baru. Selanjutnya, pilih tema yang ingin diinstal. Karena di tutorial ini, aku akan menggunakan tema Astra. Jadi, tinggal masukkan saja keyword Astra di kolom pencarian dan klik Install. Kalau proses instalasi sudah selesai, klik Activate untuk mengaktivasi tema. Setelah tema berhasil dipasang, kini saatnya menginstall plugin-plugin untuk memudahkan kalian membuat undangan digital. Selesai menginstall tema, kini saatnya kalian memilih template. Caranya, kembali ke dashboard WordPress dan klik Appearance, lalu pilih opsi Starter Templates. Di halaman berikutnya, klik Build Your Website Now. Di sini, kalian akan menemukan 3 page builder yang bisa dipilih untuk membantu kalian membuat undangan digital dengan mudah. Page builder adalah plugin yang menawarkan kemudahan kustomisasi website tanpa perlu coding. Makanya, membuat undangan digital akan jauh lebih mudah dan instan dengan page builder. Kalian bebas memilih page builder sesuai dengan preferensi. Namun, di tutorial ini, aku menggunakan page builder Elementor. Kini, waktunya kalian memilih template untuk website undangan. Ketika kalian mengetikan wedding invitation di kolom pencarian, akan muncul beberapa pilihan template gratis dan premium. Di panduan ini, aku akan memilih template undangan pernikahan gratis. Begitu masuk ke halaman berikutnya, kalian akan disambut berbagai customization tools. Di sini, kalian bisa mengupload logo website hingga mengatur palet warna dan font style. Kalau sudah sesuai dengan preferensi kalian, klik Submit and Build My Website. Tunggu sistem membangun website kalian dalam beberapa saat. Ketika proses berhasil, kalian akan melihat tampilan seperti di gambar berikut ini. Mungkin kalian bertanya-tanya, setelah langkah ini, website bisa diedit lagi nggak sih? Jawabannya, bisa. Setelah sistem selesai membangun website, kalian masih bisa melakukan kustomisasi website undangan. Jadi, kalau kalian melewatkan kustomisasi di tahap ini pun tidak akan menjadi masalah. Akhirnya, kalian sudah sampai di tahap kustomisasi halaman website undangan. Cara kustomisasi dengan Elementor itu cukup mudah. Tinggal klik tombol Edit with Elementor di sini. Dengan Elementor, kalian bisa berkreasi dengan berbagai tools dan widgets yang tersedia. Pertama-tama, kalian bisa mengubah background dengan klik gambar yang ingin kalian ganti. Lalu di tab Style pada sidebar, pilih Choose Image. Kalian bisa mengupload file gambar dari komputer atau memilih foto yang tersimpan di media library. Jika kalian belum mengubah teks di langkah sebelumnya, kalian bisa mengotak atik teksnya dengan Elementor. Cukup klik teks box yang ingin diganti, mulai dari font style, warna, shadow, sampai spacing bisa kalian kustomisasi di tab Style. Bagian cerita kami memang penting untuk membuat undangan digital jadi unik dan personal. Template yang aku pilih sudah menyediakan bagian yang berisi cerita calon mempelai. Di bagian ini, kalian bisa menambahkan sentuhan personal dengan menceritakan latar belakang kalian dan pasangan. Ingin meningkatkan antisipasi tamu undangan? Bisa banget. Caranya adalah dengan menambahkan fitur countdown timer. Kalau kalian ingin menggunakan fitur ini, kalian bisa memanfaatkan widget countdown dari plugin Essential Add-ons for Elementor. Pengaturan tanggal bisa dilakukan di tab Content, sedangkan penggantian warna dan font ada di tab Style. Selanjutnya, informasi ini wajib ada di undangan digital ya, yaitu waktu dan tempat dilaksanakannya acara. Masih sama dengan langkah-langkah sebelumnya, kalian bisa kustomisasi bagian ini dengan tools yang ada di sidebar. Misalnya, mengganti icon di icon box seperti berikut ini. Kemudian, supaya perjalanan tamu undangan ke lokasi acara semakin lancar, kalian juga bisa menambahkan peta online dengan widget Google Maps. Untuk memunculkan titik lokasi acara, ketikan saja alamatnya di kolom Location pada tab Content. Tips kustomisasi undangan online selanjutnya adalah memberikan informasi lebih detail terkait acara. Contohnya saja, apabila acara diselenggarakan di kota lain, kalian bisa menyisipkan informasi tentang hotel terdekat untuk memudahkan tamu undangan mencari penginapan. Di tutorial ini, aku membuat post baru yang berisi daftar penginapan seperti berikut. Kemudian, copy-paste link halaman website tadi di kolom link pada tab Content seperti di bawah ini. Jadi, ketika tamu undangan mengklik icon akomodasi, mereka akan diarahkan ke halaman daftar penginapan. Salah satu informasi penting yang bisa kalian tambahkan adalah kemana tamu undangan harus mengirimkan hadiah. Biasanya, informasi ini akan berguna bagi tamu yang berhalangan hadir. Sama dengan langkah memberikan informasi tentang akomodasi sebelumnya, aku juga menambahkan link post informasi tentang pengiriman hadiah seperti di bawah ini. Lanjut ke bagian berikutnya yaitu RSVP. Template yang dipakai dalam tutorial ini juga sudah menyediakan form RSVP untuk konfirmasi kedatangan tamu undangan. Namun, jika template yang kalian pilih belum menyediakan, kalian bisa menambahkan widget WP Form. Caranya, drag and drop widget tersebut di tempat yang kalian inginkan. Jadi, ketika pengunjung mengisi formulir tersebut, kalian akan langsung mendapatkan notifikasi melalui email. Kalau ingin menambahkan tombol yang langsung menuju ke kontak pemilik acara, kalian bisa pakai widget Social Icons. Widget ini punya banyak pilihan icon media sosial, nggak cuma icon WhatsApp. Tinggal pilih aja yang sesuai dengan keinginan kalian. Ingin mempercantik visual undangan digital? Salah satu cara yang bisa kalian lakukan adalah menggunakan widget Basic Gallery di Elementor. Tinggal upload aja foto-foto estetik yang ingin kalian tampilkan. Selain menambah nilai estetika, bagian galeri akan membuat para tamu undangan semakin tidak sabar untuk datang ke acara kalian. Ibaratnya, galeri ini adalah jendela agar tamu undangan bisa mengintip seperti apa acara yang sudah kalian persiapkan. Sentuhan personal lainnya yang bisa kalian berikan adalah custom nama tamu undangan. Di sinilah, plugin URL Params berperan. Cara kustomisasinya yaitu klik icon Edit Heading pada text box di mana kalian ingin menampilkan nama tamu undangan. Pada kolom title, pasang shortcut berikut. Value yang berada dalam string bisa diisi apa aja kok. Di tutorial ini, aku pakai value tamu. Ini shortcut lengkapnya. Jadi, ketika kalian menambahkan nama tamu setelah shortcut di belakang URL, nama tersebut akan otomatis muncul di undangan digital. Misalnya, nama domain.com tamu Ariana%20grande. Nah, persen 20 itu digunakan dalam URL untuk memunculkan karakter spasi. Sampai sini, kalian udah belajar cara membuat website undangan digital sampai selesai. Ternyata gampang banget kan? Sebenernya, masih banyak widget dan plugin lain yang bisa kalian gunakan untuk mempercantik undangan digital. Namun, elemen-elemen yang wajib ada dalam undangan sudah aku sebutkan di video ini. Kalian bisa langsung ikuti aja langkah-langkahnya untuk membuat undangan digital website yang unik. Nah, kalau ada pertanyaan ataupun ingin berbagi pengalaman tentang membuat website undangan digital, boleh banget share di kolom komentar ya. Dan jika video ini membantu kalian, langsung aja klik like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!